Sebelum kita mulai, jangan lupa pesan kaos Lang Maut Supaya kita bergabung di grup Lang Maut Di sana kita akan bertukar pikiran Saling membantu dalam memecahkan masalah hukum Konsultasi dengan gratis rekan-rekan Hubungi admin kita di 0857 9776 1141 Kaosnya murah meriah rekan-rekan, keren lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kita menjawab lagi pertanyaan rekan-rekan kita Kali ini tentang sabuk keselamatan atau safety belt Pertanyaannya begini, Bang Apakah semua penumpang mobil itu Harus pakai sabuk pengaman katanya Karena apa katanya, kemarin Penumpang saya Yang gak pakai sabuk pengaman Di kursi paling belakang itu Saya ditilang katanya Yang benar bagaimana Bang Apakah semua penumpang itu Kalau di dalam bis Atau di mana gitu Harus pakai sabuk pengaman semua Atau di mobil pribadi misalnya Penumpang yang di Langku nomor 2 Kursi nomor Jok nomor 2 itu Belakang harus pakai sabuk pengamanan juga Itulah pertanyaannya rekan-rekan Saya selalu menyampaikan Bahwa Kita selalu patokannya hukum Hukum yang tertulis Karena apa Seseorang bisa dijatuhi hukuman Apabila ada Aturan yang dilanggar Aturan ini jelas-jelas tertulis Nah sekarang kita lihat Di undang-undang lalu lintas angkutan jalan Tentang sabuk keselamatan ini Di pasal 106 Ayat 6 Bunyinya begini Saya bacakan ya Setiap orang Yang mengembudikan kendaraan bermotor Beroda 4 atau lebih Di jalan Dan penumpang yang duduk di sampingnya Wajib mengenakan sabuk keselamatan Jadi disini ditulis Ditegaskan bahwa Pengemudi Wajib Mengenakan sabuk keselamatan Dan penumpang yang duduk di sampingnya Wajib juga Mengenakan sabuk keselamatan Ya Sekarang kita lihat Pasal tilangnya Di pasal 289 Bunyinya begini Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Atau Penumpang yang duduk di samping pengemudi Yang tidak menggunakan sabuk keselamatan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 106 Ayat 6 Dipidana dengan pidana kurungan Paling lama 1 bulan Atau denda paling banyak 250 ribu rupiah Jadi di pasal 289 ini Ditegaskan Ditegaskan rekan-rekan Bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor Itu kalau tidak pakai sabuk pengaman Kena tilang dia Dendanya 250 ribu rupiah Kemudian Penumpang yang duduk di samping pengemudi Yang tidak mengenakan sabuk keselamatan Juga dikenakan tilang Jadi kalau di dia Di pasal ini Rekan-rekan Kalau Pengemudinya Tidak menggunakan sabuk pengaman Dia kena tilang Dan penumpang yang duduk di sampingnya juga Kalau tidak menggunakan sabuk pengaman Kena tilang juga Berarti kalian dua-duanya kena tilang Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Atau Penumpang yang duduk di samping pengemudi Berarti kan dua-duanya Artinya dua-duanya bisa dikenakan tilang Sekarang kan berarti tergantung Petugas Mau ditilang pengemudinya Atau Penumpangnya Kalau menurut saya dua-duanya kena Kalau kita lihat dari bunyi pasal ini Dikaitkan lagi dengan pasal 106 tadi Rekan-rekan Yang di ayat 6nya tadi Bunyinya kan begini Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Beroda 4 atau lebih di jalan Dan Penumpang yang duduk di sampingnya Wajib mengenakan sabuk keselamatan Berarti dua-duanya Rekan-rekan Nah pertanyaan teman kita tadi Apakah Semua Kalau dari Undang-undang ini Mengatakan tidak semua Penumpang yang lain itu Tidak perlu pakai sabuk pengaman Ya kan Karena yang disebutkan disini adalah Pengemudi Dan penumpang yang duduk di sampingnya Berarti kalau yang duduk di belakangnya kan Enggak Ya kan-kan-kan Menurut undang-undang ini Bukan kata saya ya Tapi Demi keselamatan Itu lain cerita Memang semua harus kita menggunakan sabuk keselamatan Ya Baik yang di belakang Kalau perlu yang di atas Mobil itu Yang di atas bis itu Kan ada Beberapa daerah yang penumpangnya sampai ke atas Pake sabuk keselamatan semua Demi keselamatan kita Tapi kalau Yang bisa ditilang Yang bisa dikenakan denda adalah Pengemudi Dan penumpang yang duduk di sampingnya Ini kata undang-undang Tetap tonton channel Bang Beni Supaya kita Terhindar dari Kesewenang-wenangan Terima kasih Assalamualaikum Mejuah-juah Kita kerina Sampai jumpa